Wali kota Bandar Lampung, Herman HN melayat ke rumah korban banjir bandang yang melanda di kawasan padat pemukiman di Kelurahan Keteguhan, Kecamatan Teluk Betung Timur, Bandar Lampung. Korban meninggal dunia dampak banjir bandang ini bernama Ahmad Subhi, berusia 42 tahun, almarhum kemudian dimakamkan di TPU yang tidak jauh dari rumahnya. Usai melayat, Wali kota Herman HN kemudian memantau langsung proses penanganan wilayah yang porak-poranda oleh banjir bandang pada hari Senin malam lalu itu. Petugas BPBD, PMI, dan Aparat Keamanan, TNI, Polri, ikut membersihkan sisa lumpur serta puing rumah yang rusak akibat terjangan banjir bandang. Dampak musibah ini, Wali kota Herman HN juga akan memprioritaskan membantu penggantian berkas administrasi warga yang rusak akibat banjir seperti akte keluarga, ijazah, dan lainnya. Kalau akte kita buat akte baru, KTP baru, ijazah, nanti kita buat keterangan. Bisa, digunakan secara nasional bisa. Ijazah-ijahah apa, tertentukan apa aja bisa. Jadi, prioritas juga ya? Iya, prioritas. Bisa, nggak ada masalah. Dari data petugas BPBD Bandar Lampung tercatat, sebanyak 139 rumah warga rusak dampak banjir bandang tersebut. Dua kendaraan mobil rusak parah dan satu orang warga meninggal dunia. Banjir bandang yang melanda wilayah ini karena adanya tembok pembatas antara sungai dengan pemukiman roboh setelah tidak mampu menahan debit air sungai Wai Suka Maju saat hujan lebat. Arsadisa Putra melaporkan dari Bandar Lampung.